Kecelakaan di Lodaya, mobil tabung gas oksigen meledak. Truk pengangkut tabung gas meledak di Kampung Lodaya, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin, 27 November 2023. Akibat ledakan itu dua korban tewas dan tujuh korban lainnya terluka bakar. Selain memakan korban jiwa, ledakan tabung gas yang diangkut truk itu juga meluluhlantarkan rumah warga di sekitar lokasi. Setidaknya tercatat lima rumah warga rusak. Tony Kamajaya, warga sekitar sekaligus saksi kejadian mengungkapkan setidaknya terdapat lima rumah rusak akibat ledakan gas yang seperti bom tersebut. Tony juga mengatakan, kerusakan rumah berada di dinding-dinding dan bagian atapnya. Ledakan gas juga membuat pengendara dan kendaraan yang ada di belakangnya terpental jauh. Tony menyebut, suara ledakannya gas dari mobil truk seperti kerasnya suara bom. Usai kejadian ledakan, tabung gas tersebut terlihat masih ada yang bocor keluar. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibdaya Nuar Fajar, mengatakan, dua korban tersebut adalah pengendara kendaraan Yamaha X3D bernomor polisi F-3286 UBJ, bernama U Abdullah, 38, warga kampung Babakan RT, Februari 02 Desa, Bojong Longok, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, korban kedua Heni Handayani, 57, asal warga kampung Bojong Denteng RT, Februari 01 Desa Berkah, Kecamatan Bojong Denteng, Kabupaten Sukabumi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.